Polda Metro Jaya menyita sebanyak 14 surat perjanjian jual-beli berserta foto tas mewah merek Hermes dan LV dalam kasus dugaan, penipuan, dan penggelapan yang dilakukan oleh artis Angeleli. Terlihat, tas itu memiliki berbagai warna, mulai dari pink, hijau, biru, dan kuning. Dari foto yang diterima, tas merek mewah itu terdiri dari berbagai warna, mulai dari kuning, biru, pink, hijau, hitam, merah, coklat, dan kotak-kotak. Terlihat juga, box tas tersebut. Kubit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polade, Aris Sam, Indradi mengatakan pihaknya melakukan penyitaan terhadap 14 tas mewah tersebut. Tas tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. Polisi juga langsung melakukan penahanan terhadap Angeleli. Dan saat ini, di tengah melakukan periksaan intensif. Angeleli ditetapkan tersangka dan dijarak dengan dugaan penipuan dan penggelapan sesuai pasal 372 dan 378 KUHP. Sebelumnya, artis Angeleli ditangkap Polda Metro Jaya atas dugaan terlibat penipuan dan penggelapan tas mewah. Angeleli melakukan penipuan dan penggelapan uang. Tas bermerek pada 15 tas merek Hermes dan LP diperkirakan kerugian yang dialami korban mencapai 3,2 miliar. Modus yang dilakukan tersangka Angeleli membeli berbagai merek tas mewah di awal. Tersangka membeli tas kepada korban dengan jujur dan lancar. Kemudian, karena merasa sudah percaya, tersangka membeli tas dengan merek yang sama dengan jumlah yang banyak. Total yang dibeli kepada korban mencapai 15 tas dengan dua merek Hermes dan LP tersebut. Terima kasih telah menonton!